Bab 1601 Pemisahan ini Ketika Chufeng bangun, dia menemukan bahwa Su Rou dan Ziling sudah bangun dari tempat tidur. Mereka berdua selesai berpakaian. Tidak hanya itu, mereka bahkan secara pribadi menggunakan teknik pembentukan roh dunia untuk menyiapkan jamuan yang sangat mewah untuk Chufeng. Lezat, meskipun semua peralatan selain makanan terbuat dari formasi roh, Chufeng sangat menikmati makanan. Selain itu, ia menemukan itu menjadi lezat dari lubuk hatinya. Lagi pula, ini adalah makanan yang telah disiapkan oleh orang yang dicintainya untuknya. Yang terkandung dalam makanan adalah rasa cinta. Jika itu baik, maka makanlah lagi, Ziling dan Su Rou tidak makan bersama Chufeng. Mereka memiliki tangan mereka di bawah dagu mereka dan menatap Chufeng dengan senyum berseri-seri saat dia memakan makanan. Kalian berdua, mengapa kamu tidak makan? Tanya Chufeng, kami tidak lapar, kamu harus makan lagi, pastikan untuk memakan semuanya, kata Su Rou dan Ziling bersama. Yakinlah, aku pasti akan memakan semuanya. Tapi, kalian berdua harus menemaniku. Ayo, buka mulutmu. Chufeng mengambil beberapa makanan dengan sumpitnya dan meletakkannya di dekat mulut Ziling. Dihadapkan dengan tindakan Chufeng, Ziling tampaknya tidak bisa menolak. Tanpa sadar, dia membuka mulut kecilnya dan membiarkan makanan masuk ke mulutnya. Syukurlah, dia mulai mengunyah makanan itu. Ayo, rower aku. Lalu, Chufeng mengambil beberapa makanan lagi dengan sumpitnya dan membawanya ke mulut Su Rou. Dia benar-benar tidak memihak pada kedua wanita itu. Tidak bermoral, Su Rou menatap Chufeng sambil tersenyum. Namun, seperti Ziling, dia membuka mulut kecilnya dan memakan makanan yang Chufeng ambil untuknya. Kemudian, Chufeng, Su Rou dan Ziling mulai memakan makanan setegup kecil sekaligus. Pada akhirnya, mereka benar-benar berhasil memakan semua makanan di atas meja. Meskipun tempat ini bukan rumah mereka, suasana kehangatan telah memenuhi rumah itu. Dengan suasana seperti ini, tempat ini adalah rumah mereka sekarang. Pada saat ini, Chufeng, Su Rou dan Ziling semua merasakan hal yang sama. Mereka semua tidak ingin berpisah. Mereka berharap bisa bersama satu sama lain setiap hari. Bahkan jika mereka tidak melakukan hal-hal yang mengejutkan dunia dan hanya menghabiskan sisa hidup mereka dengan damai seperti ini, itu sudah cukup. Sayangnya, mereka tidak dapat memilih jalan itu, terutama Chufeng. Dia bahkan lebih tidak mampu memilih jalan itu. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Seseorang di sini, tiba-tiba, tatapan Ziling dan Su Rou berubah menjadi hati-hati. Meskipun Immortal Refinement Weaponri telah memungkinkan mereka berdua untuk menemani Chufeng, dia tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan mereka dengan Chufeng. Tidak apa-apa, itu senior dari Pulau Abadi. Kalian berdua menunggu aku di rumah, Chufeng berjalan keluar. Benar saja, orang tua Pulau Immortal yang telah menerimanya sebelum segera berjalan. Teman kecil Chufeng, majelis pemberian senjata Weaponri telah berakhir. Meskipun orang tua ini tidak ingin mengatakan kata-kata ini kepada kamu, aku harus tetap memberitahu kamu bahwa ini saatnya berpisah, kata pria tua itu. Chufeng mengerti, aku akan mengatur barang-barang aku dan segera pergi setelah itu, kata Chufeng. Tiba-tiba, pria tua itu berkata, Oh, itu benar, Putri Raja Monstrus Dragon Beas ingin melihat kamu sebelum kamu meninggalkan Pulau Immortal. Dia telah bersikeras ini selama beberapa hari sekarang, dan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi jika dia tidak bisa melihatmu. Petik 2. Putri Raja Monster Nagabuas? Dia ingin melihatku, Chufeng terkejut mendengar kata-kata itu. Dia secara alami tahu siapa Putri Raja Monster Nagabuas. Dia pastinya adalah orang dengan kekuatan dan bakat terbesar di antara para Raja Beast Dragon Monstrus yang hadir. Dia harus menjadi orang dengan kultivasi yang setara dengan Nangongya, Beitang Zimo dan Tantai Sue saat ini, yang menempati peringkat 3 Half Martial Emperor. Saat mengikuti tes untuk menentukan bakat seseorang di Cultivation Immortal Lake, dia adalah wanita luar biasa yang memicu jumlah cincin cahaya yang sama seperti Beitang Zimo dan Nangongya. Namun, ini bukan alasan mengapa Chufeng memiliki kesan padanya. Sebaliknya, itu karena ketika Beitang Zimo telah membuat hal-hal sulit bagi Chufeng hari itu. Sang Putri juga telah memimpin kelompoknya King Beas Tang Dragon Beas dan membantu Chufeng menyerang Beitang Zimo. Namun, itu setelah Chufeng mengungkapkan bakatnya bahwa dia berbicara atas namanya. Dengan kata lain, dia hanya memutuskan untuk membantu Chufeng, hanya memutuskan untuk mencoba berteman dengan Chufeng, setelah mengetahui bahwa dia memiliki bakat luar biasa. Pulau abadi kita memiliki aturan yang menyatakan bahwa kita tidak bisa mengekspos keberadaan tamu kepada tamu lain. Namun, bahkan dengan itu, dia masih bersih keras ingin melihatmu. Petik 2 Setelah mempertimbangkan dengan cermat, kami memutuskan untuk menyebutkan masalah ini kepada kamu. Namun, pada akhirnya, andalah yang akan memutuskan apakah kamu akan melihatnya atau tidak. Jika kamu ingin melihatnya, aku akan pergi dan membawanya. Jika kamu tidak ingin melihatnya, kamu dapat berpura-pura bahwa aku tidak pernah menyebutkan masalah ini kepada kamu, lanjut lelaki tua itu. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia ingin menemukanku, fakta bahwa kita datang ke tempat ini hanya berarti itu ditakdirkan. Karena dia ingin melihat aku, maka senior, tolong bawa aku kepadanya. Aku akan pergi dan menemuinya. Chu Feng merasa bahwa akan lebih baik untuk memiliki teman lain daripada memiliki musuh lain. Selanjutnya, pihak lawan adalah Putri Raja Monster Naga Buas. Karena Putri Raja Monster Naga Buas bersih keras melihatnya, tidak pantas baginya untuk menolaknya juga. Jika kamu ingin melihatnya, maka aku akan pergi dan membawanya. Kamu tidak perlu ikut denganku. Tunggu saja di sini, ketika pria tua itu berbicara, dia pergi. Lil, Sis Zilin, cepat, lihat. Chu Feng kami sangat menawan seperti biasa. Terlepas dari kemanapun dia pergi, dia akan mendapatkan kesan baik tentang anak perempuan terlepas dari status dan posisi mereka. Tidak pernah aku harapkan bahwa bahkan Beast Dragon Monstrous Dragon akan tertarik padanya. Petik 2 Itu benar, pesona kakak laki-lakiku Chu Feng menjadi semakin besar. Su Rau dan Zilin berjalan keluar dari rumah. Meskipun mereka berdua menggoda Chu Feng dan mengolok-oloknya, ada sedikit kecemburuan dalam nada mereka. Sayangku, tolong jangan katakan seperti ini. Aku tidak tertarik pada binatang buas. Chu Feng tersenyum pahit di wajahnya. Siapa yang tahu apakah kamu tertarik atau tidak? Tidak cocok bagi aku dan aku untuk menemuimu. Kami akan pergi dulu. Saat Su Rau berbicara, dia menarik Zilin dan bersiap untuk pergi. Jangan. Mengapa pergi begitu cepat? Chu Feng enggan berpisah. Apa yang kita lakukan jika tidak? Bahkan jika kami tidak pergi, kamu akan segera meninggalkan pulau abadi. Petik 2 Selanjutnya, Putri Raja Monster Naga Buas akan segera hadir. Dia telah menunggu selama berhari-hari untuk menemui kamu. Setelah akhirnya bisa melihat kamu, kamu tidak mungkin bertemu dengannya di luar rumah kan? Kata Su Rau. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu karena apa yang dikatakan Su Rau sangat masuk akal. Meskipun dia sangat enggan, dia masih harus berpisah dengan Su Rau dan Zilin di sini. Kakak Chu Feng, kamu harus berhati-hati saat berpergian sendiri ke Tanah Suci Martialism. Tunggu kami. Ketika Sis besar Rau dan aku menyelesaikan kultivasi kami, kami akan datang dan menemukan kamu. Di ambang perpisahan, Zilin merasa sangat enggan berpisah juga. Kalian berdua tidak perlu khawatir tentang aku. Jaga dirimu baik-baik. Pastikan untuk tidak membuat hal-hal yang sulit untuk dirimu demi aku lagi. Chu Feng takut bahwa Su Rau dan Zilin akan membahayakan tubuh mereka sendiri lagi untuk mencapai kultivasi yang lebih tinggi. Jika kamu ingin kami berdua tidak khawatir tentang kamu, maka jagalah diri kamu dengan benar. Berhentilah mencoba menjadi pahlawan. Ada banyak orang di tempat ini yang kamu tidak mampu memprovokasi. Su Rau memiliki lidah yang tajam tetapi hati yang lembut. Pada akhirnya, dia mengungkapkan perasaannya yang lembut. Ya, aku akan mengikuti perintah dua istri besar aku. Saat Chu Feng berbicara, dia menggenggam tinjunya ke arah Su Rau dan Zilin dalam penampilan yang sangat hormat. Oh kamu, menghadapi Chu Feng bertindak seperti ini, Su Rau dan Zilin, yang matanya sudah merah, mulai tersenyum. Pada akhirnya, Zilin dan Su Rau pergi. Ketika mereka pergi, mereka berulang kali berbalik. Mata kedua gadis yang kuat itu memerah sekali lagi, dan air mata mulai mengalir turun dari mereka. Zilin dan Su Rau ini tidak seperti yang ada dalam kesan Chu Feng. Namun, ini menandakan seberapa dalam perasaan mereka terhadap Chu Feng. Dengan wanita seperti mereka mencintainya, Chu Feng merasa sangat diberkati. Namun, Chu Feng tidak terlalu sedih. Itu karena dia tahu bahwa mereka akan bertemu lagi setelah perpisahan ini. Bab 1602 Kedatangan Malis Tidak lama setelah Su Rau dan Zilin pergi, orang tua itu kembali dengan Putri Raja Monster Nagabuas. Chu Feng sudah menebak dengan benar. Putri Raja Monster Nagabuas ini memang yang terkuat di antara generasi muda Raja Monster Nagabuas. Dia adalah wanita yang sangat seksi. Paling tidak, itulah penampilan yang dimilikinya. Di masa lalu, kesan yang dia berikan pada Chu Feng adalah tentang seseorang yang sangat dingin dan terlepas terhadap orang lain. Namun, pada saat ini, dia memiliki senyum di wajahnya. Sepasang matanya di bawah bulu matanya yang panjang menyipit menjadi dua bulan. Bibir kemerahannya tersenyum dengan senyum yang sangat mempesona. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Namun, senyumnya memberi Chu Feng sensasi yang cukup bagus. Mungkin itu karena dia adalah binatang yang mengerikan. Meskipun dia berbentuk manusia, dia bukan ahli dalam menyamarkan suasana hatinya. Jadi, terlepas dari apakah itu dinginnya yang dia tunjukkan sebelumnya atau senyum antusias yang dia miliki di wajahnya sekarang. Chu Feng tahu bahwa itu semua adalah emosi yang dia miliki dari lubuk hatinya dan tidak palsu. Ini berarti bahwa dia benar-benar ingin melihat Chu Feng. Lain, tidak mungkin baginya untuk menjadi sebahagia ini. Itulah alasan mengapa Chu Feng memiliki kesan baik padanya. Paling tidak, kesannya saat ini tentang Putri Raja Monster Naga Buas ini cukup bagus. Pahlawan muda Chu Feng, kita pernah bertemu sebelumnya. Namun, aku kira kamu tidak tahu nama aku. Nama aku Yaojiao Tingyu. Aku adalah Putri Bungsu dari Raja Monstrus Dragon Rache. Putri Raja Binatang Naga Monster tiba di hadapan Chu Feng dan memperkenalkan dirinya dengan senyum. 1. Putri Tingyu, tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini. Kamu bisa memanggil aku sebagai Chu Feng. Putri Tingyu, bolehkah aku tahu alasan mengapa kamu mencari Chu Feng ini? Chu Feng langsung ke intinya. Pahlawan muda Chu Feng benar-benar individu yang tidak sabar. Karena kamu sudah bertanya, aku juga tidak akan berusaha untuk menjaga rahasia. Sebenarnya, Tingyu telah datang untuk menemukan pahlawan muda Chu Feng karena dia ingin berteman dengan pahlawan muda Chu Feng. Pada saat yang sama, aku juga ingin mengundang pahlawan muda Chu Feng ke tempat Raja Monstrus Dragon Rache sebagai tamu. 2. Yaojiao Tingyu tidak menyebut rasnya sebagai Raja Monster Naga Berbahaya. Alih-alih, dia menyebut rasnya sebagai King Monstrus Dragon Rache. Dari ini, dapat dilihat bahwa meskipun mereka adalah binatang yang mengerikan, mereka tampaknya tidak suka dilihat sebagai binatang buas oleh orang lain. Paling tidak, mereka harus menganggap diri mereka sebagai ras yang mulia. Adalah keberuntungan Chu Feng untuk bisa berteman dengan Putri Tingyu. Adapun sebagai tamu, jika memungkinkan, Chu Feng ini benar-benar ingin melihat tempat King Monstrus Dragon Rache kamu. Hanya, Chu Feng saat ini memiliki beberapa hal yang harus dia lakukan. Karena itu, aku khawatir aku harus meneruskan niat baik Putri Tingyu untuk saat ini, Chu Feng dengan ramah menolak sambil tersenyum. Chu Feng, itu tidak masalah. Aku tidak bermaksud membuat kamu menjadi tamu dari ras kami segera. Niat aku adalah agar kamu datang mengunjungi Raja Naga Monster Monstrus kami ketika kamu punya waktu. Bagi aku, kamu adalah tamu penting. Terlepas dari kapan, selama kamu mampu, aku berharap kamu bisa datang. Petik 2 Di tahun mendatang, aku akan memasuki pelatihan tertutup di balapan kami. Dengan demikian, kamu dapat datang dan berkunjung kapan saja dalam setahun. Selama aku di sana, kamu pasti akan disambut dengan keramah tamahan saat Yao Jiao Tingyu berbicara. Ia mengeluarkan plat judul dan menyerahkannya kepada Chu Feng, Jika kamu datang ke perlombaan kami dengan ini, tidak akan ada siapapun yang berani menghalangi jalan kamu. Petik 2 Chu Feng menata plat judul. Segera, matanya mulai bersinar. Itu karena plat judul ini sangat istimewa. Meskipun itu hanya seukuran telapak tangannya, Chu Feng bisa langsung mengatakan bahwa itu telah dibuat dari skala. Selain itu, plat judul itu berisi aura yang identik dengan Yao Jiao Tingyu. Kemungkinan, plat judul ini dibuat dari skala King Monstrous Dragon Beast. Putri Tingyu, plat judul ini, Mungkinkah? Chu Feng menatap Yao Jiao Tingyu dengan ekspresi kaget. Pahlawan muda Chu Feng benar-benar cerdas. Kamu sudah menebak dengan benar. Plat judul ini dibentuk dengan skala aku. Namun, tolong jangan takut. Ini adalah aturan khusus dari King Dragon Monster Monstrous kami. Untuk mengundang seorang teman dengan plat judul yang dibentuk dari skala satu orang adalah undangan King Monstrous Dragon Race kami yang paling terhormat. Itu menandakan betapa pentingnya orang yang diundang, Yao Jiao Tingyu menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begitu, Chu Feng menerima plat judul. Dari hanya plat judul ini, Chu Feng bisa tahu seberapa tulus Yao Jiao Tingyu. Karena itu, dia menjamin, Putri Tingyu, tolong yakinlah. Ketika Chu Feng selesai dengan apa yang harus dia lakukan, dia pasti akan pergi ke Raja Monstrous Dragon Race dan mengunjungi Putri. Petik 2 Dalam hal ini, Tingyu akan menunggu kedatangan pahlawan muda Chu Feng di balap naga monstrus, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Yao Jiao Tingyu tersenyum dengan senyum yang sangat bahagia. Itu sangat mempesona. Dia merasa bahagia dari lubuk hatinya karena berhasil mengundang Chu Feng. Tampaknya dia benar-benar ingin berteman dengan Chu Feng. Setelah itu, Yao Jiao Tingyu pergi. Setelah dia pergi, Chu Feng juga meninggalkan Pulau Abadi. Ada formasi teleportasi di Pulau Imortal, formasi teleportasi mampu menteleportasi Chu Feng dan yang lainnya kembali ke laut yang aman. Ketika penglihatan Chu Feng kembali normal, ia menemukan bahwa ada orang-orang di sekitar laut. Itu adalah kerumunan yang sangat luas. Jelas bahwa banyak orang belum berhasil mencapai Pulau Abadi. Bahkan, banyak dari mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba mencapai Pulau Abadi. Namun, mereka belum pergi. Sebaliknya, mereka semua tinggal di sini. Chu Feng, akhirnya kamu keluar. Aku bahkan berpikir bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada kamu. Tepat setelah Chu Feng kembali ke laut, bayangan hitam keluar dari kerumunan. Itu Hong Qiang. Pada saat ini, Hong Qiang memiliki corak kemerahan dan ekspresi gembira di seluruh wajahnya. Itu seperti yang Chu Feng dan yang lainnya duga. Meskipun Hong Qiang dan yang lainnya tidak dapat memasuki Pulau Abadi, badai tidak melukai mereka, dan hanya memisahkan mereka. Pada saat ini, yang mengikuti di belakang Hong Qiang adalah Tantai Sui. Dia sama tenangnya seperti sebelumnya. Namun, dia juga secantik sebelumnya. Dia seperti bunga yang mekar di salju musim dingin, dan menarik perhatian banyak orang. Jelas bahwa Tantai Sui tidak hanya kembali sebelum Chu Feng, dia juga menyebutkan kepada Hong Qiang semua yang terjadi pada Chu Feng di Pulau Abadi. Selanjutnya, Chu Feng memperhatikan dengan pandangan bahwa meskipun Tantai Sui masih mengenakan rok yang putih bersih, lebih putih daripada salju musim dingin. Dan tampaknya sangat mirip dengan yang dia kenakan sebelumnya, itu bukan rok yang sama dengan sebelum. Rok yang dia kenakan sangat luar biasa. Meskipun itu sangat tersembunyi, Chu Feng bisa tahu bahwa roknya mengeluarkan aura yang sama seperti sepatu botnya. Itu adalah tanda dari sesuatu yang diciptakan oleh Weapon Refinement Immortal. Kemungkinan, rok Tantai Sui adalah imperial armament yang tidak lengkap yang dibuat khusus untuknya oleh Weapon Refinement Immortal. Kemungkinan besar, roknya berbeda dari sepatu bot Chu Feng. Seharusnya tidak digunakan untuk meningkatkan kecepatannya. Sebaliknya, itu ada di sana untuk melindunginya. Selain itu, ia memiliki kemampuan refleksi kerusakan, jenis efek yang sama dengan formasi refleksi damage yang tak terlihat Chu Feng. Namun, kekuatan refleksi kerusakan pada rok Tantai Sui bahkan lebih kuat daripada formasi refleksi damage yang tak terlihat. Chu Feng tahu bahwa rok ini, senjata defensif semacam ini, tepat seperti yang diinginkan Tantai Sui. Dia benar-benar tidak pernah berharap untuk Immortal Refinement Weapon Re untuk memahami apa yang mereka inginkan dengan sangat baik, dan dapat memperbaiki senjata yang pas untuk mereka. Chu Feng, berdasarkan apa yang dikatakan Nona Tantai, kamu telah menunjukkan kesan kamu pada pulau abadi, bukan? Pada saat ini, Hong Qiang mendekati Chu Feng. Saat dia melihat ke Chu Feng, dia memiliki ekspresi penghargaan dan kepuasan. Dia sangat bahagia. Chu Feng, mungkinkah dia itu Chu Feng? Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Qiang, kerumunan di sekitarnya segera meledak keributan. Satu demi satu, mata mereka mulai bersinar, dan mereka mulai mengukur Chu Feng tanpa henti. Penampilan mereka seolah-olah mereka ingin makan Chu Feng hidup-hidup dengan tatapan mereka. Pada saat ini, Chu Feng mendengar teriakan banyak wanita, serta sorakan gembira banyak pria. Banyak jenis suara yang bersemangat terdengar dari kerumunan. Ada kekaguman, kekaguman, kegembiraan, dan kejutan. Terbukti, bukan hanya Hong Qiang yang telah mendengar perbuatan Chu Feng di Pulau Abadi. Bahkan orang-orang di sini tahu tentang itu. Ternyata orang-orang ini semua berkumpul di sini untuk Chu Feng. Mereka semua ingin melihat dengan tepat seperti apa jenius yang namanya menyebar ke seluruh Pulau Abadi itu. Chu Feng, aku berpikir bahwa kamu tidak akan berani keluar. Tepat pada saat ini, suara penuh dengan kedengkian terdengar dari kerumunan. Setelah itu, udara dendam yang sangat kuat tiba. Bab 1603 bukan pushover. Begitu suara ini didengar, wilayah kerumunan segera menjadi kacau. Angin kencang melambung. Seperti sedotan, orang-orang tersebar di mana-mana. Sebuah jalan dibuat secara paksa dari tengah-tengah kerumunan. Di sisi lain jalan, sekelompok orang berjalan agresif dengan langkah besar. Mereka adalah orang-orang dari klan kerajaan Beitang. Mereka masih dipimpin oleh Beitang Zimo. Namun, ada lebih banyak orang dari klan kekaisaran Beitang di sini jika dibandingkan dengan yang dia temui di Pulau Abadi. Pada saat ini, klan Beitang Imperial tidak hanya terbatas pada para ahli dari generasi muda. Ada juga pakar dari generasi yang lebih tua di antara barisan mereka. Ada lebih dari 20 orang dengan budidaya tingkat setengah marsial kaisar puncak seperti Hong Qiang. Selain itu, ada kaisar bela diri di antara mereka juga. Kaisar marsial itu adalah seorang pria, pria paruh baya berambut hitam. Namun, Chu Feng tahu bahwa penampilannya yang setengah baya jelas bukan usia sebenarnya dari pria ini. Yang paling penting, kaisar bela diri ini juga menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan kedengkian. Pada saat ini, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia tahu situasinya buruk saat dia mendengar suara Beitang Zimo. Beitang Zimo ini adalah orang jahat yang stereotip. Selain itu, dia adalah tipe yang tidak tahu malu. Dia telah dipermalukan di depan umum oleh Chu Feng di Pulau Abadi. Baginya untuk menjaga tempat ini dan menunggu Chu Feng, jelas bahwa dia telah melakukannya dengan maksud membalas dendam pada Chu Feng. Apa yang kalian semua rencanakan? Melihat situasinya buruk, Hong Qiang buru-buru melangkah maju dan memblokir Chu Feng. Ini bukan urusanmu, tepat pada saat ini, bahwa kaisar bela diri dari kekaisaran Beitang tiba-tiba menyerang. Dengan gelombang lengan bajunya, kekuatannya yang tak terbatas melonjak maju dan langsung meniup Hong Qiang ke samping. Meskipun Hong Qiang kuat, tetap bahwa dia hanya puncak kaisar setengah marsial. Sebelum marsial emperors, dia juga akan runtuh pada serangan pertama tanpa kemampuan untuk menolak sama sekali. Beitang si Qiang, kamu benar-benar mengesankan. Untuk menggertak kaisar setengah bela diri ketika kamu seorang kaisar bela diri, apakah kamu tidak merasa malu? Petik 2 Tepat pada saat ini, aura lembut namun kuat tiba-tiba muncul dan mengelilingi Hong Qiang, mencegahnya dari cederah dan memungkinkannya untuk mendarat dengan aman dengan kakinya di permukaan air. Pada saat yang sama, kelompok lain muncul. Itu adalah orang-orang dari klan kekaisaran Nangong. Nangong ya, Nangong Baihe dan Nangong Moli semuanya hadir. Yang paling penting, wanita tingkat kaisar bela diri juga hadir. Dialah yang telah membantu Hong Qiang sebelumnya. Nangong Lian, apakah kamu berencana untuk mencampuri urusan orang lain? Melihat bahwa kekaisaran Nangong telah mengganggu, bahwa kaisar bela diri kekaisaran Beitang, Beitang si Qiang. Mulai berkerut. Jejak ketidaksenangan melintas di matanya. Satu, ikut campur dalam bisnis orang lain? Kamu sangat keliru dalam asumsi itu. Teman kecil Chu Feng adalah seseorang yang telah membantu Tuan Muda Klan dan rindu Muda Klan aku. Saat ini, ada seseorang yang mencoba membuat masalah untuknya. Wajar bagi aku untuk membantunya. Dengan demikian, bagaimana mungkin dianggap ikut campur dalam bisnis orang lain? Nangong Lian berkata sambil tersenyum berseri-seri. Heh, aku sudah mengantisipasi bahwa kalian dari kekaisaran Nangong akan mengganggu. Namun, aku mungkin juga memberitahu kamu hal ini. Hari ini, aku berkeras memberi pelajaran pada Chu Feng ini. Bahkan jika Nangong Imperial Klan kamu ikut campur, aku masih tidak akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2 Beitang si Qiang menyempitkan alis pedangnya yang tajam dan berbicara dengan kesombongan. Tampaknya dia sudah siap untuk kekaisaran Nangong kekaisaran melangkah untuk membantu Chu Feng. Hari ini, dia bersikeras merawat Chu Feng dan membela Beitang Zimo. Bagaimana jika balap binatang buas raja kita juga ikut? Namun, tepat pada saat ini, suara yang sangat kasar dan keras meledak dari kerumunan. Sekelompok orang lain muncul. Itu adalah King Beast Dragon Beast. Yao Jiao Tingyu juga hadir. Namun, hal yang paling penting adalah bahwa di samping Yao Jiao Tingyu adalah seorang pria kekar dan berkulit gelap. Pria kekar ini tingginya 4 meter. Dia tampak seperti raksasa berdiri di tengah orang banyak. Kekuatan peledak dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Itu adalah kekuatan bela diri. Kekuatan bela diri tingkat kaisar. Tidak perlu diragukan bahwa orang ini juga seorang kaisar bela diri. Selain itu, dia adalah binatang buas di atas itu. Raja monster binatang mengerikan, kalian semua berencana untuk ikut campur juga? Sementara Beitang Zikiang tidak akan takut jika itu hanya satu klan kekaisaran Nangong. Kedatangan Beast Dragon Monstrous Dragon Beas membuatnya ragu-ragu. Untuk bertarung melawan dua sendirian berarti dia tidak akan cocok untuk mereka dalam aspek apapun. Baginya, pergantian peristiwa ini jauh dari bari. Namun, dia skeptis, dan bingung mengapa Raja Beast Dragon Monstrous yang tidak suka terlibat dengan manusia akan membantu Chu Feng. Ini sangat tidak normal. Bahkan, bukan hanya Beitang Zikiang yang berpikir seperti ini. Banyak orang yang hadir juga berpikir seperti itu. Kerumunan sudah mendiskusikannya dengan bersemangat. Mereka menebak apakah Raja Naga Monster Binatang dengan santai mengatakan kata-kata itu, atau benar-benar berencana untuk membantu Chu Feng. Jika King Monstrous Dragon Beas benar-benar berencana untuk membantu Chu Feng, maka ini akan menjadi keributan besar. Paling tidak, ini berarti bahwa karisma Chu Feng akan menjadi besar yang tak terbayangkan. Chu Feng adalah temanku. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu akan melawan Ras Naga Monstrous Raja kami, Yaojiao Tingyu berbicara dengan suara keras. Dia telah menjawab pertanyaan yang diajukan orang banyak. The King Monstrous Dragon Beas benar-benar berencana untuk membantu Chu Feng. Petik 2 Petik 2 Mendengar kata-kata itu, Beitang Zikiang tidak hanya mulai mengerutkan kening dan menjadi diam, bahkan Beitang Zimo, dan sisa klan Kekaisaran Beitang menjadi diam juga. Hal yang paling tidak mereka inginkan terjadi adalah yang terjadi. The King Monstrous Dragon Beas benar-benar berencana untuk menghadapi Beitang Imperial Clan mereka sebagai musuh untuk satu Chu Feng. Sebenarnya, jika mereka bertarung melawan King Monstrous Dragon Bis 1 lawan 1, klan Kekaisaran Beitang secara alami tidak akan takut dengan Bis Dragon Monstrous Dragon. Namun, pada saat ini, ada juga klan Kekaisaran Nangong. Jika mereka berdua bergandengan tangan, klan Kekaisaran Beitang mereka tidak akan cocok untuk mereka sama sekali. Heh, tidak heran Chu Feng adalah ini terdiri. Tampaknya dia sudah memikat hubungan dan menemukan pelayan. Petik 2 Baiklah, kita akan menunggu dan melihat. Meskipun mereka bisa melindungimu sekali, aku akan melihat apakah mereka bisa melindungimu selamanya. Petik 2 Beitang Zimo berbicara. Dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk melakukan apapun pada Chu Feng dalam situasi saat ini. Jadi, dia hanya bisa menyerah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Beitang Zimo melambaikan lengan bajunya, berbalik dengan percaya diri, dan melanjutkan untuk memimpin klan Kekaisaran Beitangnya. Tunggu. Namun tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara. Chu Feng bukan penurut. Dengan bagaimana klan Beitang Kekaisaran telah mencoba untuk membuat hal-hal sulit baginya sebelum kerumunan yang begitu besar, hampir melukai Hong Qiang dalam prosesnya. Bagaimana mungkin Chu Feng meninggalkan masalah pada saat itu? Bahkan jika lawannya adalah klan Kekaisaran Beitang, Chu Feng masih tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Apa, mungkinkah kamu ingin membuat aku tinggal? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Melihat bahwa Chu Feng telah memanggilnya untuk berhenti, Beitang Zimo tidak menunjukkan rasa takut. Itu karena dia tahu bahwa jika mereka tidak menyerang Chu Feng, klan Nangong Kekaisaran dan Beast Dragon Monstrous Dragon pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Jika Chu Feng tidak memiliki perlindungan klan Kekaisaran Nangong dan Beast Dragon Monstrous Dragon, bagaimana mungkin dia takut dengan Chu Feng belaka? Beitang Zimo, aku ingin tahu mengapa kamu terus-menerus memprovokasi aku. Aku sepertinya ingat bahwa aku tidak pernah berbuat salah kepada kamu dengan cara apapun, Chu Feng bertanya dengan kebingungan. Betul, mengapa klan Beitang Imperial bersikeras menciptakan masalah bagi Chu Feng? Petik 2 Setelah kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, kerumunan di sekitarnya juga mulai bersemangat membahas masalah ini. Kerumunan fokus pada menonton pertunjukan, dan tidak memikirkan kapan atau mengapa konflik antara klan Beitang dan Chu Feng telah terbentuk. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, mereka menjadi sangat ingin tahu. Mereka ingin tahu mengapa Beitang Zimo bersikeras menciptakan masalah bagi Chu Feng. Pada saat ini, Beitang Zimo mulai mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi pertanyaan Chu Feng. Lagi pula, dia tidak mungkin mengatakan di hadapan semua orang ini bahwa dia iri pada Chu Feng. Bab 1604 penghinaan sekali lagi. Bukan itu semua karena aku membuatmu menamparkan dirimu sepuluh kali di pulau abadi? Melihat Beitang Zimo menjadi terdiam, Chu Feng tersenyum ringan dan melanjutkan. Apa, menamparkan dirinya sendiri sepuluh kali? Itu Beitang Zimo. Beitang Zimo menamparkan dirinya sendiri sepuluh kali? Apa yang sebenarnya terjadi? Begitu kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, kerumunan segera meledak keributan. Sementara mereka telah mendengar tentang prestasi luar biasa Chu Feng, mereka belum pernah mendengar tentang masalah ini. Bagi mereka, ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, wajah Beitang Zimo langsung berubah menjadi hijau. Hal ini adalah sesuatu yang bahkan oleh para pengamat yang hadir di pulau abadi tidak berani menyebar. Belum pernah dia membayangkan bahwa Chu Feng ini benar-benar berani membiarkan masalah ini diketahui, membiarkannya dihina di hadapan semua orang ini. Namun, itu hanya apa yang kamu setujui untuk lakukan ketika kamu kalah taruhan. Namun, cara kamu bertindak sekarang, mungkinkah kamu bertindak seperti pecundang? Chu Feng melanjutkan. Beitang Zimo tidak bisa mentolerir penghinaan itu lagi. Dia menunjuk Chu Feng dan dengan marah berteriak, Chu Feng, jangan terus mengoceh omong kosong. Dia berencana menolak untuk mengakui apa yang telah terjadi. Belah beromong kosong, ya ampun, apakah kamu berencana untuk berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi? Petik 2 Namun, tidak apa-apa, jika kamu ingin berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak ada yang bisa aku lakukan. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang mulia yang telah kamu lakukan. Jika kamu berpikir itu memalukan, aku, Chu Feng, juga bisa berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. Petik 2 Namun, ada begitu banyak orang yang hadir di Pulau Abadi hari itu. Apakah mereka bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi seperti aku? Chu Feng membuka tangannya dan mengangkat bahu. Meskipun dia memiliki ekspresi ketidakpedulian, dia melirik nangong ya dan nangong bayi he. Kakak Zimo, aku juga hadir saat itu. Kamu tidak boleh menolak untuk mengakui apa yang terjadi. Bagaimanapun, itu akan sangat memalukan untuk melakukannya, nangong ya menyadari niat Chu Feng. Karena itu, ia segera berbicara untuk memverifikasi apa yang telah dilakukan Bei Tang Zimo hari itu. Dia secara tidak langsung mengatakan kepada orang banyak bahwa Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Betul, Bei Tang Zimo, mungkinkah kamu lupa betapa kerasnya tamparan kamu? Suara po, Po, Po itu jauh lebih keras dari petasan. Oh, benar juga, kamu menamparkan dirimu begitu keras hingga pipimu mulai berdarah. Oh, itu benar-benar menyedihkan, tambah nangong bayi he. Gadis ini sangat kejam, dia tidak hanya berbicara untuk memverifikasi apa yang Bei Tang Zimo lakukan hari itu, dia bahkan menggambarkan Bei Tang Zimo sangat menyedihkan. Urayannya begitu rincin sehingga kerumunan bisa membayangkan adegan Bei Tang Zimo menamparkan dirinya sendiri hari itu. Pada saat ini, kerumunan itu benar-benar gempar. Bahkan, ada beberapa orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawa mereka. Sementara kata-kata Chu Feng sendiri mungkin skeptis, nangong ya dan nangong bayi he telah berbicara untuk memverifikasi klaimnya. Selanjutnya, Bei Tang Zimo memiliki reaksi yang sangat tidak wajar saat ini. Dari penampilannya, Bei Tang Zimo menamparkan dirinya kemungkinan besar nyata. Ketika berpikir tentang bagaimana Bei Tang Zimo melakukan hal yang memalukan dan bahkan mencoba untuk menyangkal hal itu terjadi. Semua orang datang untuk memiliki kesan buruk tentang karakter Bei Tang Zimo. Selanjutnya, Ketika orang banyak berpikir tentang bagaimana Bei Tang Zimo telah memutuskan untuk menghentikan Chu Feng dan mengandalkan kekuatan pelannya untuk membalas dendam pada Chu Feng semua karena Chu Feng telah memenangkan taruhan melawannya. Kerumunan semua datang untuk memiliki kesan yang lebih buruk dari karakter Bei Tang Zimo. Itu karena perilaku dan tindakan Bei Tang Zimo benar-benar menghancurkan kualitas moralnya. Dari sini, kerumunan menentukan bahwa Bei Tang Zimo bukan orang yang berkarakter. Cukup. Pada saat ini, Bei Tang Zimo meledak. Dia ingin merawat Chu Feng. Namun, yang mengejutkannya, dia telah dipermalukan oleh Chu Feng lagi. Chu Feng, apa yang membuat kamu memenuhi syarat untuk memicu sepuluh cincin cahaya? Kemampuan apa yang bahkan kamu miliki? Kamu hanya peringkat sembilan raja bela diri. Petik 2 Biarkan aku memberitahumu, aku, Bei Tang Zimo, tidak yakin denganmu. Terlepas dari apakah kamu curang atau tidak, aku masih tidak yakin dengan kamu. Bei Tang Zimo menunjuk ke Chu Feng dan berteriak dengan marah. Ini adalah kata-kata yang keluar dari lubuk hatinya. Oh, jadi itu karena itu. Jadi itu sebabnya kamu memendam perasaan keras untukku. Pada saat ini, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata, Aku, Chu Feng, bukan seseorang yang sangat peduli tentang bakat. Saat itu, andalah yang memaksa aku menguji bakat aku. Itulah satu-satunya alasan aku memutuskan untuk mengikuti tes. Petik 2 Setelah hasil dari bakat aku terungkap, kamu mulai menyatakan bahwa aku curang. Jika aku benar-benar selingkuh, lalu mengapa kamu menamparkan dirimu sendiri? Petik 2 Ada banyak orang yang hadir hari itu, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apakah aku curang atau tidak? Apakah kamu pikir mereka buta? Chu Feng bertanya dengan intens. Setiap kata yang diucapkannya masuk akal. Bahkan para pengamat yang tidak hadir di Pulau Imortal mulai menganggupkan kepala mereka berulang kali. Mereka semua merasakan apa yang dikatakan Chu Feng benar. Cukup omong kosongmu, siapa yang tahu jika kamu berkolusi dengan Weapon Re-Refinement Imortal. Mungkin dia diam-diam membantumu. Bei Tang Zimo secara alami tidak akan mengakui bahwa Chu Feng berhasil memicu 10 cincin cahaya dengan kemampuannya sendiri. Sai. Pada saat ini, Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Kemudian, dia berkata, Di masa lalu, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan memiliki hati serigala dan paru-paru seekor anjing. Tapi, sekarang aku lakukan. Satu. Ini satu hal bagimu untuk memalukanku, Chu Feng. Namun, kamu benar-benar memutuskan untuk tidak menghormati bahkan abadi perbaikan senjata. Apakah kamu lupa manfaat yang kamu peroleh di Danau Budidaya Abadi pada hari itu? Danau Pembudidayaan Abadi itu adalah sesuatu yang Imortal Refinement Imortal habiskan dengan saksama untuk disaring. Chu Feng menghela nafas saat dia menanyai Bei Tang Zimo. Ini membuatnya tampak seolah-olah Bei Tang Zimo adalah orang yang sangat tidak tahu berterima kasih. Jangan berani mengalihkan topik. Aku yakin kamu memiliki bakat palsu. Selain itu, bagaimana mungkin kamu hanya menjadi peringkat 9 Martial King dan bahkan tidak mencapai ranah half Martial Emperor setelah berkultivasi begitu lama? Bei Tang Zimo menargetkan budidaya Chu Feng. Memang, ini adalah titik lemah Chu Feng. Setelah serangan Bei Tang Zimo pada kultivasi Chu Feng, banyak orang yang hadir juga mulai ragu. Meskipun bakat Chu Feng jelas telah terungkap di Pulau Imortal, tetap saja banyak dari kerumunan tidak hadir di sana, dan hanya mendengar tentang hal itu. Namun, budidaya Chu Feng dari peringkat 9 Martial King hadir di hadapan wajah mereka. Sementara peringkat 9 Martial King tidak bisa dianggap lemah di antara generasi muda Tanah Suci Martialism, itu benar-benar kurang jika dibandingkan dengan Bei Tang Zimo dan yang lainnya. Mungkinkah Chu Feng, Raja Beladiri peringkat 9 ini, benar-benar lebih kuat daripada Bei Tang Zimo, Nangong Ya dan yang lainnya? Banyak orang menjadi curiga dengan ini. Bei Tang Zimo, sementara aku bisa membiarkanmu berbicara buruk tentangku, aku tidak bisa membiarkanmu berbicara buruk tentang Immortal Refinement Weapon Ri. Tidakkah kamu berpikir bahwa bakat aku lemah? Apakah kamu tidak memandang rendah pada kultivasi aku peringkat 9 Raja Beladiri? Petik 2. Sangat baik, hari ini, aku, Chu Feng, akan mengizinkanmu untuk melihat siapa aku sebenarnya. Petik 2. Klan Kekaisaran Bei Tang kamu dapat mengirimkan sebanyak mungkin orang di bawah kultivasi setengah Marsial Kaisar untuk menyerang aku sesuka hati. Jika aku, Chu Feng, dipaksa untuk bergerak setengah langkah oleh mereka, maka itu akan menjadi kerugian aku, kata Chu Feng. Dia sangat percaya diri. Namun, kerumunan yang hadir tidak tahu tentang kemampuan Chu Feng. Dengan demikian, ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, mereka merasa bahwa dia bertindak terlalu sombong. Adakah jumlah orang di bawah budidaya setengah Marsial Kaisar tingkat diizinkan? Satu-satunya syarat adalah memaksanya bergerak setengah langkah untuk membuatnya kalah. Ini terlalu sombong. Lagipula, lawannya bukanlah karakter biasa. Sebaliknya, itu adalah klan Kekaisaran Bei Tang, di mana semua anggota memiliki Imperial Bloodlines. Orang mana dari klan Bei Tang Imperial yang tidak jenius? Mungkinkah Chu Feng benar-benar dapat membawa mereka? Bab 1605 benar-benar tak tahu malu. Sombong apa, kami tidak membutuhkan banyak orang. Aku, Bei Tang Yuan Liu, cukup untuk merawat kamu, seorang pria muda menonjol dari klan Kerajaan Bei Tang. Usianya mirip dengan Chu Feng. Namun, kultivasinya berada di bawah level Chu Feng, dia adalah peringkat delapan Marsial King. Namun, dia tidak menempatkan Chu Feng di matanya. Hiyeh, tiba-tiba, pemuda itu berteriak. Kekuatan bela diri tingkat Kingnya dipancarkan keluar. Seluruh orangnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Dia berencana untuk menyerang Chu Feng. Put, namun, tiba-tiba, kakinya terpeleset. Kemudian, seperti anjing yang sekarat, ia jatuh ke air di depan orang banyak. Tidak, dia tidak jatuh. Sebaliknya, dia dirobohkan. Banyak orang yang hadir telah merasakan kekuatan tak terlihat yang mendarat di tubuh Bei Tang Yuan Liu itu. Kekuatan itulah yang menghancurkannya. Pada saat kerumunan semua terkejut, Chu Feng dengan tenang berkata, selanjutnya. Chu Feng, dia yang melakukan itu. Kerumunan semua terkejut mendengar Chu Feng mengatakan itu. Segera, mereka semua berhasil bereaksi. Mereka semua memperhatikan bahwa kekuatan sebelumnya memang berasal dari Chu Feng. Chu Feng adalah orang yang mengalahkan Bei Tang Yuan Liu. Dia benar-benar mengalahkan Bei Tang Yuan Liu dengan satu serangan tanpa bergerak. Sampah, dapatkan kembali. Pada saat ini, Bei Tang Zimou sangat marah, dan dia mulai menggertakkan giginya karena marah. Dia berjalan maju dan menendang Bei Tang Yuan Liu ke kerumunan. Dia berpikir bahwa waktu untuk mengajar Chu Feng pelajaran telah tiba. Namun, yang mengejutkannya, Bei Tang Yuan Liu ini akhirnya menjadi sangat tidak berguna. Jadi, bagaimana mungkin Bei Tang Zimou tidak marah? Semua orang yang memiliki peringkat sembilan budidaya Marsial King dapatkan dia. Aku tidak percaya bahwa klan kerajaan Bei Tang kita akan takut pada satu Chu Feng. Bei Tang Zimou berteriak keras. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tiga peringkat sembilan Marsial Kings berjalan keluar dari kelompok orang klan Bei Tang. Mereka adalah dua pria dan seorang wanita. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa. Kedua orang itu semua memiliki kekuatan tempur yang mampu melampaui tiga tingkat kultifasi. Hanya wanita itu yang sedikit lebih lemah, dan memiliki kekuatan pertempuran yang mampu mengatasi dua tingkat kultifasi. Namun, pada saat ini, tiga dahi Bei Tang Imperial Clansemen semuanya bersinar cerah dengan karakter imperial. Mereka telah melepaskan garis kekaisaran mereka. Kekuatan pertempuran mereka sekarang sangat kuat. Selain itu, mereka semua memegang Royal Armament. Jadi, mereka tampak sangat mengesankan. Tampaknya mereka telah belajar dari kesalahan pendahulu mereka dan tidak berani meremehkan Chu Feng. Setelah kedatangan mereka, mereka segera mengungkapkan semua kekuatan mereka sehingga mereka bisa dengan kejam memberi pelajaran pada Chu Feng. Erten Tabu, Bei Tang Join Spearhead Slash. Tiba-tiba, ketiga klan Bei Tang Imperial mengacungkan persenjataan kerajaan di tangan mereka secara bersamaan. Dalam sekejap, langit dan bumi mulai bergetar. Angin mulai naik, menjauhkan awan. Tidak hanya mereka bertiga melepaskan keterampilan bela diri Erten Tabu, mereka semua menggunakan keterampilan bela diri Fusi. Dengan mereka bertiga menggunakannya secara bersamaan, kekuatan keterampilan bela diri Erten Tabu meningkat pesat. Pada saat ini, banyak pengamat melangkah ke samping. Bagaimanapun, meskipun ada banyak orang yang hadir, kebanyakan dari mereka bahkan bukan setengah kaisar bela diri. Mereka sangat takut bahwa akibat dari keterampilan bela diri Fusi ini akan melukai mereka. Chu Feng berjarak kurang dari 100 meter dari mereka bertiga. Namun, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tampak sangat percaya diri. Selas, tiba-tiba, tiga klan Beitang Imperial berteriak bersamaan. Mereka telah melepaskan serangan mereka pada Chu Feng. Tiga garis miring yang bisa dilihat dengan mata telanjang telah menyatu menjadi satu. Dalam sekejap, tebasan menyatu ini tiba di depan Chu Feng dengan maksud untuk meretasnya menjadi dua. Mereka sebenarnya berencana untuk membunuh Chu Feng. Was. Namun, tepat pada saat tebasan hendak mendarat di Chu Feng, tiba-tiba itu mulai bersinar. Itu tidak bisa melukai Chu Feng dan menghilang seperti angin sepoi-sepoi. Pada saat yang sama, pijakan kedua pria itu tergelincir seperti Beitang Yuan Liu di depan mereka, dan mereka jatuh ke dalam air dengan cipratan besar. Pada saat itu, hanya wanita itu yang masih berdiri di sana. Bukan karena Chu Feng tidak bisa merawatnya. Sebaliknya, itu adalah bahwa Chu Feng telah memutuskan untuk bertindak lunak terhadapnya karena dia adalah seorang wanita. Aku akan membunuhmu. Namun, wanita ini jelas tidak mengenali situasinya. Meskipun Chu Feng bersikap lunak terhadapnya, tidak hanya dia tidak bersyukur, sosok cantiknya langsung muncul di depan Chu Feng. Kemudian, mengacungkan pisau royal armament pendek di tangannya, dia mengirisnya ke leher Chu Feng dengan niat membunuh yang sangat besar. Dia berencana untuk memotong kepala Chu Feng. Dentang. Sementara serangannya tampaknya sangat kuat, Chu Feng berhasil menangkapnya dengan mengangkat tangannya. Chu Feng meraih pisau pendek wanita itu dengan tangannya. Setelah dia meraihnya, dia mengepalkan tinjunya, dan bang, pedang pendek wanita itu hancur menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya. Ta, 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 put. Wanita itu ketakutan dengan kekuatan Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak menyerangnya, dia masih bergerak mundur beberapa langkah. Pada akhirnya, dalam kepanikannya, dia kehilangan kendali atas kemampuannya untuk tetap berada di atas air dan jatuh ke dalam air. Sampah. Kamu semua sampah. Kalian semua, keluar dari sini. Pada saat ini, Beitang Zimo sangat marah sehingga hati dan paru-parunya akan meledak. Itu akan menjadi satu hal jika orang-orang dari klan Beitang Kekaisaran kalah setelah melawan Chu Feng. Namun, mereka benar-benar kehilangan secara instan bahkan tanpa mampu membuatnya bergerak. Ini benar-benar terlalu memalukan. Wajahnya, wajah klan Beitang Imperial, semuanya telah hilang. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa dia harus pergi dan merawat Chu Feng secara pribadi. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, kultifasinya jauh lebih kuat daripada Chu Feng. Bahkan jika dia mengalahkan Chu Feng, yang lain masih akan menyatakan itu tidak adil. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu lakukan tidak adil. Kamu telah menggunakan teknik roh dunia, sedangkan mereka telah menggunakan kekuatan bela diri. Teknik roh duniamu sangat luar biasa. Wajar jika mereka tidak cocok untuk kamu. Lagipula, kamu adalah seorang spiritualis dunia yang berjubah ular Mark Royal. Petik 2. Bagaimana dengan ini, aku akan menggunakan teknik roh dunia untuk bertukar pointer dengan kamu, bagaimana menurut kamu? Petik 2. Jika kamu bisa mengalahkanku, itu berarti kamu benar-benar memiliki bakat luar biasa. Tepat pada saat ini, seorang pria lain berjalan keluar dari kelompok orang klan Beitang. Ketika pria ini berjalan keluar, belum lagi nangong ya dan yang lainnya, bahkan para pengamat merasa agak sulit untuk terus menonton. Pria ini setidaknya berusia lebih dari 80 tahun. Sebenarnya, dia bisa dianggap seseorang dari generasi muda. Namun, dia, bagaimanapun, beberapa dekade lebih tua dari Chu Feng. Selanjutnya, budidayanya tidak di bawah Half Martial Emperor. Sebaliknya, itu adalah peringkat tiga kaisar setengah bela diri. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini akan tampak seperti intimidasi. Lebih jauh lagi, itu akan menjadi semacam intimidasi yang sangat intimidasi. Tampaknya klan Beitang tidak dapat mengalahkan dengan anggun, untuk benar-benar bahkan mengirim seorang lelaki tua yang berusia hampir 100 tahun. Kamu sudah terlatih dalam budidaya bela diri selama beberapa dekade lebih dari Chu Feng. Bahkan jika kamu mengalahkannya, akankah itu menjadi mulia? Nangong ya benar-benar tidak dapat terus menonton lagi, dan benar-benar berbicara untuk menghina pria itu. Ya ampun, kamu tidak boleh mengatakannya seperti itu. Meskipun benar bahwa kultivasi aku lebih kuat dari Chu Feng, aku belum berusia 100 tahun. Menurut harapan hidup orang-orang di Tanah Suci Martialism, aku juga dapat dianggap berasal dari generasi muda. Jadi, dalam hal senioritas, aku tidak menggertak Chu Feng. Petik 2 Untuk melawan Chu Feng sebagai orang lain dari generasi muda, bagaimana tepatnya itu tidak pantas? Kultivasinya yang lebih rendah dari milikku adalah masalahnya. Selain itu, aku tidak akan menggunakan kekuatan bela diri untuk melawannya. Sebaliknya, aku akan menggunakan teknik roh dunia yang dia sangat mahir. Petik 2 Lebih jauh lagi, aku bisa merasakan bahwa teknik roh dunianya telah mencapai tingkat spiritual sedunia Royal Snake Mart. Sedangkan bagi aku, aku hanya seorang spiritualis dunia jubah-jubah serangga. Jadi, aku bertarung melawannya bukanlah aku yang menggertaknya. Sebaliknya, itu yang akan menindas aku, kata pria itu dengan sikap yang benar. Kamu benar-benar tak tahu malu, melihat pria yang berbicara tentang kecabulan seperti itu, Nangong Bai He sangat marah sehingga wajah kecilnya memerah. Dia benar-benar ingin memberi pelajaran pada pria itu.